Ya pemirsa, bermarunting kali ini kita buka dengan informasi dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Dimana Pemkap Kobar berupaya terus meningkatkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan. Penunjang pendapatan asli daerah atau PAD diantaranya dengan meningkatkan sinergi agar pariwisata di Kabupaten Kobar semakin diminati. Salah satu sektor yang sangat potensial di Kabupaten Kota Waringin Barat, yaitu sektor pariwisata. Sebab Kabupaten Kobar sendiri memiliki pariwisata yang sangat lengkap. Dari wisata petualangan atau trekking, wisata alam, wisata budaya, dan juga wisata religi. Hal ini akan berdampak besar untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Dimana Kobar termasuk Kabupaten yang memberikan PAD besar untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Pejabat Bupati Kobar Anang Dirjo meminta kepada dinas terkait khususnya dinas pariwisata. Agar dapat mengembangkan serta meningkatkan dan juga menghidupkan sektor pariwisata lokal di Kabupaten Kobar. Sehingga semakin diminati oleh para wisatawan baik lokal maupun luar daerah bahkan mancanegara. Dalam mengelola pariwisata hendaknya semua pihak saling bersinergi dan juga berkolaborasi. Untuk meningkatkan pariwisata sehingga lebih memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Salah satu yang menjadi catatan menurut Anang Dirjo adalah dengan menuntaskan persoalan yang menjadi penghambat pengembangan wisata. Serta memaksimalkan potensi pariwisata di Kobar. PMK Kobar nantinya juga perlu menertibkan keamanan wilayahnya. Dengan begitu wisatawan dapat merasa aman datang ke Kobar. Termasuk mempersiapkan masyarakatnya menghadapi wisatawan yang akan datang. Banyak platform atau media yang bisa digunakan untuk mempromosikan sektor wisata di Kabupaten Kobar. Sehingga semakin dikenal luas oleh masyarakat sehingga animo pengunjung tinggi. Dan pastinya berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Muhammad Iksan, SBTV